Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang Dasar elektronika digital Materi kelanjutan dari wawasan elektronika Sebelumnya kita bahas tentang elektronika analog Elektronika digital ini dapat diartikan sebagai cabang ilmu Dari elektronika yang mempelajari tentang pemrosesan sinyal digital Pada sinyal digital hanya terdapat dua kondisi Yaitu 1 dan 0 atau tinggi atau rendah IC atau integrated circuit merupakan komponen elektronika digital Yang tersusun atas komponen elektronika lainnya Ilustrasi gambarnya bisa kalian lihat pada gambar Yang pertama ada IC gerbang logika IC gerbang logika merupakan komponen elektronika Pembentuk sistem elektronika digital Yang dapat mengubah satu masukan Ataupun lebih menjadi satu sinyal keluaran Yang kedua ada IC flip-flop IC flip-flop ini merupakan suatu komponen elektronika Yang dapat digunakan untuk menyimpan data sementara Dan mempunyai dua keadaan stabil Selanjutnya ada IC timer IC timer dikenal sebagai IC pewaktu Yang berfungsi untuk membangkitkan frekuensi atau detak Yang keempat ada IC counter IC counter atau IC pencacah adalah jenis IC yang digunakan Sebagai pencacah waktu Yang kelima ada IC linear IC linear atau disebut juga sebagai IC analog Ini merupakan jenis IC yang memiliki fungsi khusus Sesuai dengan jenis dan karakteristiknya Kita lanjut ke dasar pengendali Sistem pengendali atau sistem kontrol Merupakan peralatan yang digunakan untuk memproses Mengendalikan dan mengatur kondisi dari suatu sistem Contohnya remote control Nah remote control ini biasa digunakan untuk peralatan elektronik Yang ada di rumah kalian Misalnya ada televisi Televisi untuk kalian memindahkan channel Itu diperlukan remote controlnya Kemudian ada juga remote AC dan lain sebagainya Jadi ada beberapa peralatan elektronik itu yang menggunakan remote Dan dalam dunia industri Sistem pengendali ini memberikan kemudahan Dalam proses menjalankan usahanya Dengan sistem pengendali Produktivitas usaha ini menjadi semakin cepat dan juga meningkat Kalian bisa perhatikan bagan sistem kendali Yang pertama ada input atau masukan Yang kedua ada proses Yang ketiga ada output atau keluaran Yang pertama input atau masukan Jadi bagian input ini dalam sistem pengendali Berfungsi sebagai pembaca atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar Dari luar Artinya ya Kemudian yang kedua itu Pemproses atau processing Bagian proses ini merupakan otak dari sistem pengendali Yang ketiga adalah output atau keluaran Bagian output merupakan bagian yang melakukan eksekusi Perintah yang telah diberikan oleh bagian proses Kegiatan yang dilakukan bagian processing Ini yang pertama dia menerima atau membaca informasi dari masukan Kemudian yang kedua melakukan pemprosesan informasi yang didapatkan Yang ketiga menentukan langkah yang akan dilakukan dengan melakukan perintah pada bagian keluaran atau output untuk dilakukan eksekusi Materi keempat yang akan kita bahas yaitu analisis sistem pengendali Analisis sistem pengendali merupakan sebuah proses untuk melakukan penyelidikan atau investigasi pada sistem kendali Analisis sistem pengendali ini bertujuan untuk mengetahui sistem kendali yang direncanakan atau dibuat Gangguan pada sistem pengendali yaitu bisa ada gangguan dari dalam atau internal dan gangguan luar atau eksternal Sistem pengendali yang akan kita bahas yaitu yang pertama sistem kendali loop tertutup Pada sistem kendali loop tertutup atau disebut juga sistem kendali umpan balik Apabila terjadi kesalahan pada sinyal yang dihasilkan Sinyal kesalahan tersebut akan dikembalikan pada proses sebelumnya Yang kedua adalah sistem kendali loop terbuka Sistem kendali loop terbuka merupakan suatu sistem yang keluarannya tidak akan berpengaruh terhadap aksi kontrol Demikian video pembelajaran Pada kali ini saya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat menikmati